Muhaimin Iskandar, Cak Imin, Ketua PKB, berharap kerjasama antara PKB, NASDEM, dan PKS berlanjut hingga Pilkada Aceh sebagai bagian dari Koalisi Perubahan. Cak Imin menyampaikan harapannya ini saat kunjungan ke Aceh untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih atas dukungan pada Pilpres lalu. Koalisi Perubahan diharapkan berlanjut untuk meneruskan amanat perjuangan di berbagai bidang pemerintahan dan legislatif. Meskipun belum ada nama kandidat dari PKB, Cak Imin menyatakan proses pemilihan calon gubernur Aceh sedang berlangsung dan diharapkan ada kepastian minggu depan. Syarat pendaftaran calon gubernur Aceh membutuhkan minimal dukungan 15 persen kursi di DPRA, yang setara dengan 13 kursi berdasarkan total 81 kursi di Parlemen Aceh. Koalisi Perubahan memperoleh total 23 kursi di DPRA dalam pemilihan legislatif Aceh sebelumnya, dengan NASDEM 10 kursi, PKB 9 kursi, dan PKS 4 kursi. Jika koalisi perubahan tetap solid, mereka dapat mengusung kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh sesuai syarat yang ditetapkan. Proses koordinasi terus dilakukan untuk memastikan sinergi dalam pilkada Aceh dan penerusan perjuangan melalui pemerintahan dan legislatif. Terima kasih telah menonton!